Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung proses pemilu yang telah sampai pada tahapan persidangan kasus perselisihan hasil pemilu. Hal ini disinggung pada rapat paripurna ke-15 penutupan masa sidang ke-4 di gedung DPR RI Jakarta Kamis 4 April. Puan menegaskan, penanganan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi harus menjadi langkah penting dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Setiap peserta pemilu dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penanganan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Ia menambahkan, hal ini akan memperteguh komitmen aparatur negara, parpol, dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang bermertabat sesuai dengan amanat konstitusi. Puan juga menyinggung, Indonesia sebagai sebuah negara hukum, komitmen mengenai penyelenggaraan pemilu yang bermertabat, harus dibangun atas kesadaran akan kepentingan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Irfan Shah Nasution, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan.